Halo teman-teman, kembali lagi dengan Akhtar Kali ini kita akan belajar lagi ya Belajar jenis-jenis kendaraan Yang pertama, ini adalah jenis kendaraan taksi Oke, sebelum kita mengetahui taksi itu apa Mari kita susun dulu ya Rangkaian dari bagian-bagian mobil taksi ini Taksi ini berwarna kuning Mari kita susun Oke, ada bagian ban, ada jok, ada bodi mobil Kita mulai dari menyusun untuk mobil bagian Apa ini teman-teman? Wah, ternyata ada nama taksinya Disusun di atas dan setir Serta ada jok penumpang dan jok untuk supir Kita pasang juga untuk pintu kanan dan kiri ya Jangan lupa lampunya juga dipasang untuk penerangan di malam hari Bannya juga kita pasang Total ada 4 Depan 2, belakang 2 Nah, inilah bentuk dari mobil taksi Tadam! Oke, mobil taksi ini unik ya teman-teman Ini mobil semacam, mobil jenis kendaraan pribadi Tapi ini sifatnya umum teman-teman Mobil taksi ini sebuah alat transportasi Yang umumnya berbentuk dalam bentuk seperti sedan Dan digunakan untuk angkutan umum Untuk menjemput atau mengantar penumpang teman-teman Nah, kali ini kita akan mengantar penumpang ya Robot perempuan akan bertamu ke rumah robot laki-laki Nah, kita hantarkan ya Semoga tidak tersasar Oke teman-teman Sebentar lagi akan sampai ke rumah robot laki-laki Mungkin namanya robot aktar kali ya Kalau yang perempuan namanya siapa teman-teman? Coba Sampai di tujuan Bertemu dengan robot aktar Nah, wah ternyata diberi bunga robot perempuannya Dan dipersilakan masuk Tugas kita selesai teman-teman Tugas taksi selesai Taksi akan kembali mencari penumpang Atau kembali ke pusat taksi Bisa di terminal, bisa di tempat hiburan Untuk mencari penumpang yang lain ya Teman-teman tentunya Oke Semana lagi sampai ke tempat penumpang yang lain Ya, misi kita selesai teman-teman Oke ya Nah, selanjutnya Mobil apa lagi yang kita akan pelajari teman-teman? Ternyata Mobil pickup Oke Kita coba ya Kita susun terlebih dahulu mobil pickup ini Mobil pickup itu Berwarna merah Rodanya sama-sama empat ya teman-teman Sama kayak mobil taksi Tapi bedanya Kabin belakangnya terbuka Nah, nanti kita akan belajar fungsinya ya Untuk mobil kabin ini untuk apa Oke Kita rakit dulu ya Ini adalah bagian-bagian mobilnya teman-teman Kita pasang dulu kabin depannya Kabin bak terbuka belakang Kita masukkan juga untuk tempat duduk supirnya Kita pasang pintu kanan dan kiri Oh, ternyata Belum teman-teman Setirnya harus dipasang terlebih dahulu Kita pasang setirnya Baru kita bisa pasang Pintunya kanan dan kiri Oke Kita pasang juga Untuk bumper depan Sebagai pelindung Bumper belakang juga sebagai pelindung Selanjutnya Roda kanan Dan roda kiri Nah Jangan lupa ya Lampunya tetap harus dipasang ya Oke Kalau sudah terpasang semua Kita coba jalan ya Nah Mobil kabin ini Pika atau pikap Biasanya digunakan untuk mengangkut barang teman-teman Nah Ini Kita akan jalan menuju sebuah Perkebunan Kita akan mengangkut hasil-hasil kebun teman-teman Hasil-hasil dari kebun ini Kita bisa bawa ke pasar Ke supermarket Ke warung-warung Nah Coba ya Kita lihat ya Kira-kira Apa yang akan kita angkut pakai mobil ini Nah Sebentar lagi kita sampai teman-teman Oke Kita mendapatkan banyak bintang teman-teman Lewatin gunung Lewatin lembah Nah Ini dia Ada petani robot Nah Ternyata Mereka akan Membawa Kobis Wah Lumayan banyak teman-teman Kita akan bawa kobis ini ke pasar ya Wah Lumayan banyak Wah Wah Hampir penuh teman-teman Wah Let's go Kita berangkat Teman-teman Kita bawa kobis ini ke pasar Untuk dijual Ya Gitu teman-teman Fungsi dari mobil Taksi Dan mobil Pickup Oke ya teman-teman Nanti kita akan belajar jenis-jenis kendaraan lain lagi Jangan lupa Kalau teman-teman suka Subscribe ya Untuk channel ini Biar terus berkembang Oke Kita sudah sampai tujuan teman-teman Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman Terima kasih Salam